Halo, mohon maaf tadi mati tiba-tiba ya. Oke, sudah ya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Siapa yang pimpin kita berdoa? Si Christine aja. Si Christine aja. Pimpin kita berdoa ya. Pimpin kita berdoa ya. Oke, amin. Oke, amin. Nah, perhatikan nanti saya akan matikan suara kalian ya. Saya matikan, saya silent supaya tidak ada keriputan. Nah, anak-anak sekalian kita akan memulai ya. Kita akan perhatikan pembelajaran kita hari ini. Yaitu di alaman 41. Silakan anak-anak lihat alaman 41. Alaman 41. Oke, alaman 41 kita belajar tentang tubuh sehat hati senang. Tentu kalau tubuh kita sehat, pasti hati kita senang. Oke, nah ini dia bacaan kita, bacaan Alkitab yang menjadi dasar pembelajaran kita yaitu di dalam Titus 1 ayat 13. Titus 1 ayat 13. Alaman 41. Alaman 41. Alaman 41 kita belajar tentang tubuh sehat hati senang. Nah, kemudian. Ibrani 4 ayat 2, Masmur 25 ayat 21, 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Nah, ini ya. Kita baca. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Perhatikan anak-anak. Oke, nah. Nah, ini dia. Setelah kita lihat temanya, tema besarnya adalah tubuh sehat hati senang. Nah, bagaimana perasaan kita kalau kita memiliki tubuh yang sehat? Ya, masing-masing kita pasti memiliki pemikiran, pasti berpikir. Bagaimana kalau saya punya tubuh yang sehat? Nah, Tuhan telah memberi kita tubuh dalam keadaan baik dan sehat. Ya, pasti. Tentu Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Bukan tubuh yang tidak sehat. Tuhan memberikan tubuh yang sehat. Supaya apa? Supaya dapat kita memuliakan Tuhan. Kita dapat memuji-muji nama Tuhan. Ya, melalui tubuh yang sehat. Nah, kita harus pandai menjaga dan merawat tubuh. Harus itu. Kemudian, dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Sudah pasti, kalau kita sudah menjaga tubuh, merawat tubuh kita, maka di dalam tubuh kita ini, terdapat jiwa yang sehat. Nah, menjaga tubuh mulai sejak kecil. Menjaga tubuh itu sangat penting. Mengapa tidak dari besar saja kita menjaga tubuh? Kenapa tidak kalau kita sudah tua saja, baru kita menjaga tubuh? Nah, itu kan satu pertanyaan buat anak-anak sekalian. Kenapa kalau sudah baru kecil, harus jaga tubuh? Nah, sekarang saya dicer kasih satu contoh buat kalian. Siapa yang pernah lihat bunga di depan rumah kalian? Punya bunga. Siapa yang punya bunga di depan rumah? Joyce punya. Adelio punya bunga di depan rumah. Punya kah? Kalau Howard, punya bunga di depan rumah. Arfan punya bunga di depan rumah? Nah, itu salah satu contoh bagaimana menjaga tubuh. Nah, kalau misalnya bunga itu tidak dijaga dengan baik, tidak disiram, tidak diberi air, supaya dia subur, maka bunga tersebut tidak akan hidup atau tidak akan bertumbuh dengan baik. Sama dengan kita juga, anak-anak kalau tidak bisa menjaga tubuh dengan baik, pertumbuhannya tidak bagus. Ada yang anak-anak dari kecil karena tidak menjaga tubuh, sehingga makin besar, terus tetap suka sakit. Sakit-sakitan, sering pusing, dan tidak kuat, lemah tubuhnya. Karena tidak menjaga tubuh yang sehat. Oke, karena kita menjaga tubuh yang sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Karena dengan menjaga tubuh, kita akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Sudah pasti itu. Kalau kita menjaga tubuh kita dari, menjaga, merawat tubuh kita, pasti akan terhindar dari penyakit. Sekarang ini terhindar dari penyakit COVID itu terhindar. Kenapa? Karena kita sering cuci tangan. Lalu kemudian makan makanan yang sehat. Oke, kita juga dalam menjaga tubuh, cara menjaga tubuh yang sehat, itu kita tunjukkan pada saat setelah bangun tidur kita harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Iya kan? Kenapa harus berdoa? Karena kesehatan dan kekuatan berasal dari Tuhan Yesus. Sudah pasti berasal dari Tuhan. Tidak mungkin dari hal yang lain. Karena tidak mungkin dari dunia ini. Di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita berasal dari ciptaan Tuhan juga, misalnya kita di ciptaan Tuhan yang membuat kita tidak mungkin. Jadi jelas bahwa Tuhan yang memberikan, menciptakan kita, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Itu sebabnya kenapa kita berdoa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu, berdoa itu adalah suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena dia sudah memberikan kekuatannya. Oke. Kita meyakini dan mempercayai bahwa suatu yang kita minta memberi kita kesempatan untuk hidup lebih sehat. Kita memohon kesehatan kepada Tuhan di landasi iman percaya. Seperti di dalam Titus 1 ayat 13. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ini adalah sebuah tukuran kepada kita semua. Bahkan kepada jemaat pada saatku, di dalam firmannya, ini harus memiliki iman yang sehat. Supaya tidak sembarangan dalam hidup. Oke. Bagaimana cara kita merawat tubuh pemberian Tuhan? Tentu ada banyak cara. Salah satunya dengan olahraga lari. Lari adalah salah satu cara menjaga kesehatan tubuh. Orang yang memiliki tubuh sehat dapat beribadah dengan baik. Semua orang dapat melakukan kegiatan dengan baik. Kata kuncinya adalah tubuh yang sehat, tubuh kuat, makat sehat, menjaga kesehatan. Semua orang dapat menikmati makanan dengan enak. Oke. Nah, di sini menjaga tubuh, merawat tubuh supaya sehat, itu adalah salah satu tanggung jawab kita. Salah satu tanggung jawab kalian semua. Kalau kalian tidak menjaga tubuh yang sehat, sama seperti bunga yang tadi. Yang semakin hari semakin tidak kuat. Ibarat pohon yang sudah ditanam, tetapi tidak begitu dirawat, maka pohon itu pun tidak begitu gemuk dia. Malahan pohon yang ditanam itu semakin hari semakin kurang terlihat bagus. Tidak subur, tidak memberikan buah. Nah ini, ini salah satu contoh bagaimana kita menjaga tubuh kita. Salah satu cara menjaga tubuh lagi ketika setelah makan. Sebelum makan, setelah makan. Kalau sebelum makan, setelah makan, kita harus cuci kaki. Cuci tangan atau cuci kaki? Siapa bilang cuci tangan? Angkat tangan. Ya kan? Cuci tangan. Ya dong, cuci tangan. Sebelum makan, harus cuci tangan. Sesudah makan bagaimana? Tidak cuci tangan, langsung tidur misalnya. Kalau misalnya langsung tidur, setelah makan, kan masih ada nih di tangan kita sisa-sisa makanan. Langsung tidur nih. Eh ketika kita tidur, eh tiba-tiba tangan kita langsung ke muka kita misalnya kan. Langsung ke mukanya si Aldrik misalnya. Tangannya. Padahal di tangannya ada sisa-sisa makanan nih. Ada sisa nasi nih. Aldrik jangan ditutup dong kameranya. Teacher gak lihat kamu. Oke. Nah. Ketika tangan kita tadi sudah kena sisa-sisa makanan. Ya. Terus tangannya mengenai muka kita. Maka apa yang terjadi? Besok paginya mama papa lihat kamu. Loh? Loh? Kok si Samuel ada sisa-sisa makanan di mukanya? Kira-kira begitu kan? Kok si Arvan ada sisa-sisa makanan di mukanya? Daging, daging, apa sisa-sisa daging lagi? Daging ayam. Ayo. Kok Kley masih ada di hidungnya ada sisa nasi? Masih ada sisa-sisa makanan di matanya. Nah itu terbukti kalau kita tidak cuci tangan. Yang terjadi adalah tangan kita kotor. Apa yang kita pegang pasti kotor. Nah itu salah satu kan untuk menjaga tubuh yang sehat. Nah, karena Tuhan yang memberikan tubuh yang sehat maka sudah pasti itu adalah tanggung jawab kita untuk menjaganya. Nah, kalau kita tidak jaga, maka tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak lakukan. Nah, dari tadi kita belajar tentang tubuh yang sehat. Yang pertama tadi kita belajar bahwa tubuh yang sehat itu dimulai dari kecil. Kenapa tidak dimulai dari besar? Karena dari kecil kita harus menjaga tubuh kita. Supaya apa? Supaya dari kecil itu terbiasa tubuh kita sehat. Sehingga tidak sering sakit. Tidak sering pusing. Bagaimana kalian kalau tidak punya kesehatan yang baik, sedang pusing, lalu kita disuruh untuk bernyanyi memuji Tuhan. Coba kalian bayangkan. Coba misalnya si Joyce bayangkan. Bagaimana ketika sedang pusing, disuruh bernyanyi. Bagaimana? Coba bayangkan. Pasti bernyanyinya begini, aduh pusing. Gitu kan. Mungkin bisa lirik lagunya bisa katakan juga pusing. Kalau kalian lagi demam, bisa memuji Tuhan dengan baik? Bisa enggak memuji Tuhan dengan baik? Kalau sedang demam. Bisa memuji Tuhan? Kalau sedang demam. Christine bisa memuji Tuhan kalau sedang sakit. Bisa, bisa. Tapi tidak sebaik yang saat kita sehati. Nah, sekarang saya akan bukakan suaranya. Sekarang, saya mau anak-anak mau bertanya ke teacher. Yang bertanya nanti teacher kasih poinnya. Siapa yang mau bertanya, teacher akan kasih poinnya. Oke. Oke. Megan kasih suaranya Ayo Megan kasih suaranya Nanti giliran ya Nanti satu-satu Bertanya ke teacher Megan mau tanya apa Sama teacher Ayo teacher tulis namanya Supaya teacher kasih poinnya Oke Megan mau tanya apa Oke deh Howard dulu Howard 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 Mau tanya apa Aku tak tahu Aku tak tahu Aku mau bilang apa Oke baik Sekarang saya balik Pertanyaannya Howard Tadi Howard Belajar apa Belajar tentang apa Tadi Howard Belajar tentang apa Ini sehat Yes Oke Poinnya lima ya Oke Nah sekarang Dilbert Dilbert Kasih suaranya dulu Dilbert Dilbert Tadi Tadi kan Kita sudah belajar tentang Tubuh Nah Bagaimana cara Menjaga tubuh yang sehat Tadi kan Ya Ya Si Dilbert Dulu Dilbert Cuci muka Cuci muka Cuci muka Oke cuci muka ya Oke baik Sekarang Megan 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 Tadi Kita kan sudah belajar Tentang Tubuh yang sehat Oke Nah Bagaimana perasaan si Megan Kalau Megan tidak sehat Sakit Ya Sakit Sakit Ya Oke Nah sekarang Joyce Kasih suaranya dulu Oke Joyce Joyce Tadi Kita Kita kan Sudah belajar Tentang tubuh yang sehat Kan Nah Ya Jadi Bagaimana cara Menjaga tubuh yang sehat Gimana Joyce Makan makanan yang berdiri Yes Makan makanan yang berdiri Ya Oke Sekarang Christine Oke kasih suaranya dulu Kasih suaranya Ya Christine Christine Kenapa kita harus berdoa Kepada Tuhan Kurang jelas Kurang dengar suara Karena Karena Gimana nak Oke Baiklah Karena Tubuh Pemurian Itu Pemurian Tuhan Baik Sekarang Arvan 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 Kasih suaranya Arvan Tadi Ya Bagaimana Bagaimana cara kita Menjaga tubuh Bagaimana cara kita Menjaga tubuh Yang bersih Terus 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 Kamu kalau kamu Kalau sakit Kalau sakit bagaimana Kalau sakit bagaimana Sedih Sedih Apalagi Sedih Apalagi Tidak Tidak bisa ketawa Tidak bisa ketawa Sekarang 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 Frederick 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 Kamu belum selesai Ujiannya Tolong-tolong Selesai Kenapa namakan Tidur Frederick Gimana Frederick Tadi kita belajar apa? Tidak kelihatan bukanya. Oke, sekarang Samuel. Samuel, kita belajar apa tadi? Tidak kelihatan bukanya. 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 Oke, baik. Arfan, sekarang boleh bertanya. Tidak kelihatan bukanya. Tidak kelihatan bukanya. Tidak kelihatan bukanya. Tidak kelihatan bukanya. Teman demam. Lalu kamu minum es. Demamnya itu masuk ke dalam. Jadi nanti kamu nambah sakit kamu. Tidak boleh. Tidak boleh kalau sudah sakit. Apa lagi nak? Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak. 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 Tidak.